Hai teman-teman assalamualaikum bikin roti lagi kali ini saya bikin roti kepang ini jumbo banget teman-teman hasilnya sebesar ini dan ini diolah tanpa menggunakan mixer sama sekali tanpa diuleni tanpa dibanting-banting hasilnya tetap jadi roti yang ampuk banget lembut banget seperti ini nah roti ini saya panggang kali ini pakai oven mito ini oven heat mito MO777 nanti saya kasih lihat ke kalian cara pemakaiannya ya sekarang kita siapin bahan-bahannya dulu pertama ini di mangkuk saya masukin dulu bahan cair ini ada susu cair kemudian telur ayam ini pakai utuh kemudian saya masukkan juga gula pasir itu takaran gula pasir boleh kalian tambah ya sampai 50 gram kalau mau rasa roti yang lebih manis saya sudah masukkan ragi juga kemudian bahan-bahan ini saya campur dulu sampai rata karena adonan ini akan kita aduk-aduk aja jadi tanpa pakai mixer sama sekali nah kalau sudah kecampur bahan yang pertama tadi baru kita masukkan tepung terigunya ini saya pakai tepung terigu protein tinggi yang bogasari cakra kembar emas ya teman-teman kita campur aja pakai sepatula seperti ini nah kalau tepung terigunya sudah kecampur sama bahan lain tadi kita masukkan garam dan juga margarin kemudian ini juga kita campur sampai merata semuanya pakai tangan aja ya teman-teman ini pakai sepatula susah kecampur margarinnya jadi pastikan tangan sudah dicuci bersih kemudian ini adonan tinggal kita aduk-aduk aja pakai tangan seperti ini pastikan sampai garam dan juga margarinnya itu kecampur merata sama bahan-bahan yang lainnya cukup kayak gini aja ya ini tidak perlu sampai dibanting-banting tidak perlu pakai tenaga ekstra cukup diaduk-aduk aja seperti ini sampai kecampur merata semuanya nah tadi sudah kecampur sekarang ini saya salin ke atas silikon mat saya kasih taburan terigu sedikit supaya tidak lengket nah kemudian ini adonan saya ratakan lagi di atas silikon mat seperti ini ya ini sudah cukup kemudian adonan ini kali ini tanpa saya proofing saya akan langsung bagi-bagi kalaupun teman-teman mau istirahatkan dulu adonannya cukup istirahatkan adonannya sekitar 5 menit aja ya tidak perlu lama-lama karena ini kan mau kita bentuk nanti adonan yang mau dibentuk-bentuk kalau di proofing terlalu lama nanti dia kebanyakan gas di dalam adonan jadinya malahan susah nah ini adonan saya timbang dulu bagi 3 sama rata ditimbang pakai timbangan digital ya supaya lebih akurat kalau sudah ditimbang dibagi sama rata per bijinya kita bulatkan seperti ini nah baru ini saya diamin dulu sebentar sekitar 10 sampai 15 menit aja tapi kalau di dapur lagi panas banget kalian cukup diamkan sekitar 5 menitan aja ya tapi kalau kondisi di dapur lagi dingin banget ini bisa sampai 15 menit kayak saya ini oke ini sudah saya diamkan ini adonan sudah mulai ada gas di dalamnya kita pipihkan dulu supaya gasnya keluar oke ini akan kita pipihkan dan akan digulung nanti ya ini pakai rolling pin supaya memipihkannya lebih gampang ini tadi dibagi 3 karena kan mau dibikin jadi roti kepang ya jadi adonan dibagi 3 nah ini satu bijinya sudah saya pipihkan sampai tipis kemudian saya gulung seperti ini pastikan ini sambungannya dijipit-jipit rapat kayak gini supaya nanti dia tidak terbuka waktu adonannya mengembang oke alasnya sambil dikasih terigu terus adonannya ini kita gulung-gulung sampai dia jadi memanjang nah sudah rapi kayak gini kita kerjakan sampai ketiganya selesai kalau semuanya sudah digulung panjang sekarang ini tinggal kita kepang aja cara ngepangnya gampang banget lihatin aja di video ini ya ini satu ditaruh di atasnya satu lagi taruh atasnya sudah kita kepang dari sisi yang sebelah sini dulu sama aja kayak biasanya ngepang rambut ini gampang banget pastikan bagian ujungnya tertutup rapat kepang lagi sisi sebelah sini nah kayak gini ya kalau kalian mau bikin bentuk roti yang lebih unik untuk jualan kalian bisa cobain bentuk roti yang satu ini ini langsung setelah selesai di kepang saya taruh ke atas loyang yang sudah dikasih baking paper supaya tidak lengket nanti pas dia matang kemudian ini kita proofing kita tutupin serbet diamin dulu sekitar 1 jam ya sampai adonannya mengembang nah kalau nanti sudah hampir 1 jam kita panasin oven sampai suhunya stabil di 180an derajat celcius sampai 200 baru nanti adonan bisa kita panggang pastikan oven sudah dipanaskan ya teman-teman itu tadi oven listrik saya panasin sekitar 15 menitan nah ini sebelum masuk ke dalam oven adonannya permukaannya kita oles dulu pakai susu cair seperti ini nah adonan sudah dioles susu cair permukaannya kemudian ovennya juga sudah panas baru kita masukin adonannya saya pakai oven andalan ini oven mitohit yang wood series ya teman-teman ini MO777 yang 22 liter ini enak banget dipakai untuk bikin-bikin roti untuk keperluan apa di rumah tangga aja ya bukan buat jualan kalau buat jualan teman-teman bisa pilih oven yang lebih besar ini harganya terjangkau tidak sampai 1 juta buat teman-teman yang mau order bisa langsung ke marketplace link toko resminya mitoh ada di description box video ini silahkan langsung di klik aja ini roti sudah saya panggang tadi pakai api bawah sekitar 15 menitan pakai api atas sekitar 5 menitan atau sesuaikan aja sama kondisi oven masing-masing ya ini rotinya sudah dioles sama margarin permukaannya waktu baru keluar dari oven tadi hasilnya walaupun tanpa mixer roti ini tetap empuk tetap lembut banget nih seperti ini bisa buat ide jualan teman-teman kalau bingung mau bikin bentuk roti apalagi ya kalian bisa bikin yang seperti ini kalau nanti mau dikasih isian juga bisa ya gulungannya tadi teman-teman kasih isian seris coklat atau dikasih isian keju juga enak banget selamat mencoba resep kali ini teman-teman next video insya Allah bakalan tayang besok atau mungkin lusa ya ini saya bikin roti tawar pakai campuran kismis di dalamnya ini enak banget teman-teman ini salah satu variasi kalau kalian mau bikin roti tawar ini hasilnya seperti ini ini roti tawar tapi dia manis-manis ya karena pakai gula ditunggu aja videonya insya Allah tayang besok atau lusa sekali lagi makasih sudah nonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih